dan Allah akan selamatkan orang-orang yang bertahap itu tidak dimuat tapi kita jawab begitu, dia bilang, ya tapi kan masuk neraka dulu masuk neraka dulu, mau gak bosong dulu nah, gimana kita menjawab lagi, bagaimana kita mau kembali gitu, jawabnya gimana, dia pasti masuk neraka walaupun nanti diselamatkan, tapi masuk dulu nah, jawabnya kita, nah itu kita harus tahu cara menjawabnya seperti apa, nanti kita ambil maksudnya lain, contoh bagaimana Nabi Ibrahim ketika dia dibakar, Allah tidak berhentang Haleluya, haleluya, haleluya Assalamualaikum Ismail Hamasya, salam aki aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Ibu Risi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman bagaimana kabar Bapak Ibu semua, tentu luar biasa nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa, dana motivasi maupun support saudara semuanya terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan banyak orang mendengar Injil banyak orang tahu tentang kebenaran banyak orang tahu tentang kabar baik itu lebih-lebih lagi banyak orang mengaku dengan bibir lidahnya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat karena di bawah kulang langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesua Hamasya dia satu-satunya jalan menuju ke surga aku dialah jalan walhak dan kebenaran walhayah dan hidup tidak ada satu manusia pun yang bisa datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku dengan kata lain tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus Kristus maka dari itu Bapak Ibu kalau kita mau masuk surga kita harus berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firmannya kita harus berjalan di dalam firman harus benar-benar kita posisikan diri kita di dalam firman jangan oleng ke kiri jangan oleng ke kanan apalagi kita sempat masuk ke kamar sebelah sodara jangan pernah ini akhir zaman sodaraku kalau kita melihat keadaan dunia sepertinya kita hidup di penghujung zaman apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya sudah tergenapi tinggal satu yang belum tergenapi apa itu Bang Pendi? kedatangan dia yang kedua kali yang belum yang lain Bapak Ibu hampir semuanya di akhir zaman kata Alkitab akan banyak orang murtad dan bukan itu saja di saat dia murtad dia mulai menjelek-jelekkan imannya yang lama dia mulai menjelek-jelekkan agamanya yang lama dia mulai mempelintirkan tentang kebenaran itu sendiri Bapak Ibu lalu dia beritakan bahwa Yesus itu tidak mati dia diserupakan yang mati itu bukan Yesus tetapi salah satu daripada muridnya yaitu Judas ada yang berkata seperti itu dari mana dia tahu Judas yang diserupakan itu sementara Alkitab tidak pernah mencatat yang diserupakan adalah Judas bahkan kalau memang benar diserupakan apakah orang yang diserupakan itu di saat dia disalipkan dan sebelum disalipkan dia pernah membela dirinya oh ini bukan aku yang kau salipkan tapi ini adalah salah satu daripada murid aku adalah si A misalnya aku adalah si B misalnya atau aku adalah Judas Iskariot yang sudah dibuat rupaku mirip dengan Yesus tolong aku ini bukan bukan Yesus tapi aku inilah Judas yang kau salipkan ada gak dia membela dirinya gak ada saudara nah ini adalah tugas para guru palsu para pengajar palsu untuk menyesatkan ribuan orang di muka bumi ini supaya orang hilang keselamatan supaya orang tidak mau datang kepada kebenaran supaya orang menolak keilahian Yesus Bapak Ibu kuasa kegelapan itu banyak hal yang dia lakukan untuk membuat orang menyangkal keilahian daripada Yesus dia sangkal tentang kelahirannya dia sangkal tentang kematiannya dia sangkal tentang kebangkitannya nah tiga hal ini Bapak Ibu kuasa kegelapan mencoba untuk mempelintir mencoba untuk mensamarkan mencoba untuk menghilangkan yang kejadian sebenarnya bahwa Yesus dia lahir dia mati dan dia bangkit nah kuasa kegelapan membalikkan itu semuanya kematian dan kebangkitan nah ini kuasa kegelapan nah kuasa kegelapan dua hal ini yang dia coba goreng membuat orang-orang supaya orang menyangkal imannya kepada Yesus yang sudah percaya dan yang belum percaya supaya tidak datang kepada Yesus nah sebagaimana yang saya katakan saudaraku bahwa di akhir jaman akan banyak orang murtad ya apa yang membuat dia murtad ya itu tadi dia terpengaruh dengan tipu daya muslihat kuasa kegelapan yang memasuki pikirannya yang mencoba untuk menghasut orang tersebut sehingga orang itu termakan omongan termakan omongan kuasa kegelapan bahwa dia tidak mati dan dia tidak bangkit mati tapi belum saatnya dia mati bangkit tapi belum saatnya dia bangkit nah ini ini tugas kuasa kegelapan sehingga orang-orang yang percaya dulunya dan iman orang itu tidak kuat dan orang itu tidak mau bertanya kepada yang ahli sehingga orang itu mudah termakan omongan hoak mudah terpedaya dengan kuasa kegelapan dengan si jahat itu sehingga orang tersebut menyangkal imannya kepada Yesus Bapak Ibu ini terjadi di kantong-kantong klisten saya melihat ada banyak sekali orang yang menyangkal imannya di pedalaman-pedalaman khususnya makanya Bapak Ibu saya suka sekali penginjilan ke pedalaman-pedalaman untuk menguatkan anak-anak Tuhan di sana di samping itu juga saya mengajarkan Islamologi yang paling sederhana kepada anak-anak Tuhan di pedalaman supaya mereka cepat memahami cepat mengerti dan ketika guru palsu ajaran palsu nabi palsu para penyesat hadir di tengah-tengah mereka mereka bisa bertanya-jawab ya jadi mereka bukan saja bisa menjawab tetapi bisa bertanya balik kepada guru palsu dan para penyesat yang hadir ke tengah-tengah umat Tuhan yang ada di pedalaman karena pekerja asing masuk Bapak Ibu ya pekerja asing yang saya masukkan disini bukan orang luar negeri tetapi orang di luar kekristianan masuk ke kantong-kantong kristen mencoba untuk merayu menghasut anak-anak Tuhan pemuda-pemudi supaya menyangkal iman percayanya kepada Yesus dalam kitab Korintus dikatakan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Elohim kekuatan Tuhan sekalipun kita dihina diolok-olok dicacimaki pegang firman Tuhan Bapak Ibu ketika mereka mengatakan Yesus itu Nabi bukan Tuhan dia bukan Juru Selamat dia Nabi dia utusan dia Rasul tanyakan kepada mereka Nabi mana Rasul mana utusan mana yang berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup Nabi mana Rasul mana utusan mana yang berani mengatakan aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada engkau pun berada Nabi mana Rasul mana utusan mana yang berani mengatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Nabi dan Rasul mana utusan mana yang berani mengatakan akulah kebangkitan dan hidup tidak ada selain Yesus yang berani berkata seperti itu kalau begitu ketika orang dunia orang di luar kekristian yang mengatakan bahwa dia Nabi dia utusan dia Rasul kasih tahu mereka dia bukan sekedar Nabi dia bukan sekedar Rasul dia bukan sekedar utusan dia adalah firman yang nuzul menjadi manusia yang sempurna pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu adalah Elohim tertulis dalam Injil Ihones satu ayat yang ke-satu nah saudara ku ini kasih Tuhan para pencinta Anjil Habakian saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video ada seorang Ustadz Mu'alaf nah ini video sudah lama Bapak Ibu ya tapi ini sangat penting sekali untuk mengingatkan orang-orang yang sudah menyangkal Yesus ya hati-hati hati-hati kalau engkau sudah menyangkal dia maka engkau sudah dipimpin oleh kuasa kegelapan sudah dipimpin oleh roh penyesat Bapak Ibu bagaimana cuplikan videonya mari kita sama-sama menyaksikan dan Allah akan selamatkan orang-orang yang bertahwaduh tidak dimuat tapi kita jawab begitu dia bilang ya tapi kamu masuk merahkan dulu 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 nah itu kita menjawab lagi bagaimana kita mengkampur balik gitu nah jawabnya dia dia pasti masuk merahkan walaupun nanti diselamatkan tapi masuk dulu nah jawabnya itu kita harus tahu cara menjawabnya seperti apa nanti kita ambil maksud lain contoh bagaimana Nabi Ibrahim ketika ini bakar Allah tidak berhentai ya api dingin jadi dingin ya kan selama dia 60 jadi bisa saja cara Allah menyelamatkan orang yang bertahunan apa susah dia berhentakan api jadi dingin itu harus kita tahu kemudian mereka angkat 1 surat dan sukru serta suku surat 3 ya disana ayat 61 contohnya disana dikatakan bahwa kata Nabi Isa kalian harus bertakwa kepada Allah dan taat kepada kita kan lihat di akhir ujung ayat kita disubatkan kepada Allah dan taat kepada padanya pada Nabi Isa kenapa kita tidak taat kepada Nabi Isa kenapa kita taat kepada Nabi Muhammad 6.036 ayat bisa di luar kepala suara suara biasa nah sebagai saya seorang kesel saya hanya ingin mengusulkan sebaiknya nanti apa kayak Bible hanya 10-20 itu tidak banyak tidak banyak tetapi itu sangat penting sekali karena nanti antung di lapangan ketemunya pasti misionaris hampir tidak pernah ketemu di lapangan ketemu Buddha Hindu yang dikongput setiap dakwah nanti antung ketemunya selalu misionaris bagaimana antung menghadapi mereka antung yang harus tahu ayat-ayat Quran mana yang sering digunakan oleh para misionaris karena banyak sekarang cukup banyak ayat-ayat Quran yang mereka gunakan untuk melunturkan iman orang Islam nah makanya penurut saya sambil-sandri begini bukan wajib tapi perlu diberikan satu kejadian perbandingan antara Islam Kristen Quran Bible agar supaya apa supaya daide kita ini menjadi daib plus daib plus tau gak daib daib plus itu artinya dia sanggup berbicara kepada orang Islam pun Kristen bicara Quran oke Bible oke bisa Kristen of Islam oke nah gitu kan disebut daib plus tidak susah selanjutnya kristologi hanya disuruh menghafal 20-30 ayat kok sangat sedikit kenapa kena kena berbicara tentang pemurtadan mereka akan terus terus berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam karena mereka sangat yakin agama mereka yang benar dan menyelamatkan diangkat diangkat bahwa kita semua asti mendatangi orang itu karena itu sudah ketetapan Allah ya sekarang bagaimana kita menjawabnya kita semua mati kalau kita enggak paham ya sulit kalau itu masuk kristen karena kristen ya setuju selamat karena kita saat kepada Nabi Muhammad jadi orang Islam kalau awam jadi ragu itu bagaimana kita harus tahu cara menjawabnya seperti apa betul betul kita bertakwa kepada Allah dan kepadanya itu betul tetapi itu hanyalah ucapan Nabi Isa kepada umatnya kepada Bani Israel artinya pada masa itu apabila Bani Israel tidak tunduk kepada Nabi Isa hingga mungkin mereka selamat jadi hanya ditujukan kepada Nabi Israel Bani Israel jadi kita harus tahu kemudian katanya Islam sejak hari minta 17 sekali minimal 17 sekalian Indonesia atau Ustakim betul kan berarti kita belum berada pada jalan yang lurus padahal jalan yang lurus itu sudah Allah siapkan Yesus jadi didam Al-Fatihah ada Yesus bagaimana menjawabnya ini makanya kita perlu belajar ilmu namanya Kristologi ini untuk menampau wawasan supaya kita tidak mudah dipengaruhi kita bisa ajak mereka masuk Islam mungkin kita ditarik masuk dan demikianlah barangkali karena sudah maghrib nanti satu saat mungkin kita kasih kajian Kristologi anak-anak begini supaya mereka kenyawasan menjadi la'id plus jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara kini kasih Tuhan para pencintanya hal bagit bagaimana tanggapan bapak ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya itu tadi ustad mu'allaf bapak ibu ya sudah innalillahi beliau ya jadi beliau itu kemana-mana membahas Alkitab terus membahas Alkitab mencari-cari kesalahan Alkitab mencari kejelekan Alkitab mencari celah supaya Alkitab itu bisa beliau olok-olok saudaraku nah sampai akhirnya beliau pulang ya pulang kemana kita tidak tahu terima kasih saudaraku kiranya video ini bisa memberikan pencerahan bisa memberikan motivasi kepada kita dan terus semangat di dalam Tuhan dan di akhir video saya selalu mengajak kita semuanya supaya kita tetap beri teguh di atas fondasi iman yang benar terima kasih Assalamualaikum salam aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Mishim Adonai Yesu Hamas Ya Wuruh Kudus memberkati kita semua haleluya amin salam murtadin terima kasih Terima kasih Terima kasih.